assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kabar baik tentunya untuk kalian semuanya para sahabatku semuanya yang selalu menonton pada channel Widya Susanto channel ini Oke Oke guys mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bahwasannya ada perkembangan ya mulai kelihatan proses untuk relokasi kembali Buaya Rizka namun memang perlu waktu perlu waktu ya dimana dari dari pihak BKSDA dan juga kebetulan ada Pak Ali sebagai orang yang bener-bener pemerhati hutan mangrove ya nanti beliau sudah sediakan tempat untuk Buaya Rizka nanti ada di sana jadi paham buku nanti ada di sana ikut andil di sana di dalamnya tentunya memang perlu proses panjang karena perlu adanya ya pembangunan sana sini sedikit ya artinya untuk disesuaikan lah gitu agar supaya Buaya Rizka itu juga bisa nyaman kita lihat di konten Pak Ambo kemarin di update terakhir Pak Ambo tentang apa namanya judulnya itu akhirnya Rizka kembali ke Bontang nah itu kemarin judulnya Pak Ambo ada tanya nah kemarin Pak Ambo dan PJ Gubernur Pak Mal Malik dan juga Pak Ali sudah ke tempat dimana akan dipergunakan untuk relokasi Buaya Rizka tentunya di kota Pontang ya kita doakan saja terus support Pak Ambo dan Buaya Rizka agar sehat selalu tentunya buat Buaya Rizka dan juga Pak Ambo juga semuanya ya agar kedepan eh bila benar-benar dibontang jadi dibangun eh destinasi wisata baru hutan mangrove dan ada buaya buaya Rizka di dalamnya itu bisa menambah daya tarik tentunya menambah daya tarik eh apa namanya para pengunjung atau para pemerhati hewan atau yang pecinta hewan atau pecinta hutan mangrove bisa hadir ke sana begitu oke guys jadi seperti itu guys buaya Rizka akan segera mungkin bila memang eh tempat di mana akan direlokasi kembali di sana sudah siap maka itu akan segera di eh segerakan untuk ditempatkan di lokasi yang baru nah jadi memang eh PJ Gubernur juga selalu bicara kita eh mengembalikan Buaya Rizka di Kebontang walaupun bukan di sungai Guntung tapi tetap memperhatikan ya keselamatan dan juga efek daripada lingkungan tentunya jadi banyak hal yang sudah di utarakan PJ Gubernur ya tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada tentunya itu PJ Gubernur juga sudah berpesan ya kan berpesan agar eh untuk menangani relokasi buaya Rizka dengan baik gitu karena juga memang dengan kembalinya Buaya Rizka nanti diharapkan kedepannya eh Rizka bisa menjadi kekuatan eh kekuatan untuk pengembangan obyek wisata di kota Bontang gitu guys jadi sesuai sesuai arahan daripada PJ Gubernur Akmal Malik agar Buaya Rizka dikelola dengan baik dan dikembalikan ke habitatnya artinya ditangani dengan profesional sesuai kondisi habitat daripada Buaya Boya Rizka nah ada pun eh untuk lokasi terbaru ya untuk Boya Rizka akan ditempatkan ya di kawasan dan mangrove yang berada di eh mana eh kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan nah itu di kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan jadi lokasi baru Buaya Rizka pun sudah ditinjau oleh PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik BKSDA Kaltim hingga juga dihadiri oleh Pak Ambo Hai ini lokasi yang baru nanti akan ditempati oleh Buaya Rizka gitu guys ya peninjauan lokasi baru Buaya Rizka ini eh diunggah kemarin ya ya diunggah kemarin oleh channel Fitri Anis Rizka ya kemarin ya itu kita bisa melihat kawasan mangrove yang luas dan nantinya juga akan dihuni oleh Buaya Rizka gitu kita lihat juga arahan dari Pak Gubernur ada juga kawasan mangrove itu akan dikembangkan ya akan dikembangkan kawasan wisata terpadu dan juga wisata kuliner artinya kalau terpadu itu berarti kan ada beberapa hal di dalamnya ya jadi bukan hanya ya enggak begitu-gitu aja gitu jadi konsepnya itu nanti mungkin bisa lebih unik gitu dari wisata-wisata yang lain gitu pokoknya menurut PJ Gubernur Akmal Malik juga dengan membawa membawa buaya Rizka ke Bontang bisa menjadikan wisata eh tempah menjadikan tempat wisata yang bisa mengundang orang untuk melihat buaya Rizka ya kan karena memang kan eh yang lagi rame-rame ini gaunya kan memang buaya Rizka gitu karena eh buaya Rizka ini satwa yang fenomenal juga termasuk viral dan eh kata PJ Gubernur juga ya PJ Gubernur kan sudah bicara saya mendorong tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah aturan yang ada ya aturan yang ada koordinasi dengan BKSDA bagaimanapun ini adalah makhluk hewan buas makhluk buas ya memang jadi harus ada penanganan khusus dan harus ada pendampingan karena nanti jangan sampai juga gubernur juga di apa PJ Gubernur disalahkan atau pihak BKSDA kalau melepas begitu aja nanti juga dipersalahkan kembali gitu gitu jadi eh eh jadi Pak Muhammad Muhammad Ali ya pemilik lahan mangrove pun menyetujui tempatnya menjadi lokasi buaya-buaya baru buaya Rizka ribet banget saya ngomong ya pokoknya Pak Ali dengan senang hati dia memperbolehkan buaya Rizka menghuni kawasan mangrove miliknya apalagi tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat kepentingan pemerintah itu ya masyarakat banyak untuk masyarakat loh masyarakat banyak gitu dia setuju sekali dan di selasalah waktu itu juga Pak Ambo juga menyetujui lokasi baru itu kalau menurut saya disini memang bagus karena untuk masyarakat lain juga enak bisa kalau berkunjung ke sini berkeliling-keliling kata Pak Ambo jadi gitu jadi berdasarkan pernyataan pernyataan Pak Ambo ya belum diketahui kapan buaya Rizka akan dikembalikan ke Bontang karena saat ini masih dalam proses sehingga harus bersabar gitu ya kita juga harus bersabar namun saat saat ini sudah terdapat titik terang untuk buaya Rizka bisa kembali ke Bontang kita untuk seorang untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung di kontennya Fitriani Rizka ya jadi di channel Fitriani Rizka kepala BKSD akal tim menyebutkan soal buaya Rizka menjadi sebuah pembelajaran untuk semua karena ya itu tadi Bontang adalah daerah pesisir maka memang eh tak dipungkiri manusia akan hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang juga dihidup Hai yang juga hidup di sana gitu jadi ya ya harus bisa berbagi ya berbagi lahan berbagi tempat gitu ya itu kata kepala BKSDA Halimantan Timur ya jadi kita ikuti dalam wawancara atau video update dari Fitriani Rizka ya seperti itu adanya jadi kita memang selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dari Fitriani Rizka channel itu nah bukan tanpa sebab hal tersebut karena adanya keresahan oleh masyarakat Bontang jadi sementara mungkin yang terbaik itu eh tapi di sisi lain juga tetap dilakukan edukasi gitu menurut Pak hari ya Emang harus di edukasikan eh jadi untuk menjelaskan pengelolaan yang dipersiapkan saat ini yaitu bentuknya penampungan dengan membuat kandang dan hal tersebut menjadi tanggung jawab BKSDA jadi ada penampungan dulu itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan dilepaskan tentunya juga buaya Rizka kan kalau dia dikembalikan ke sungai apalagi ini suaranya kan beda bukan di sungai Guntung maka dia perlu adaptasi dengan lingkungan yang baru lagi dari Guntung terus ke apa namanya penangkaran tritip di pritip sendiri dia harus menyesuaian sampai beberapa waktu penyesuaian pun apa tinggal stresnya masih tinggi di penangkaran tritip dan lalu di offer lagi ke tabang zoo tentunya juga semua itu perlu proses penyesuaian apalagi nanti bila di benar-benar dikembalikan kembali di eh kawasan mangrove di eh daerah apa namanya daerah yang baru gitu guys Oke guys itu aja kita tunggu saja guys ya memang menunggu itu paling menyebalkan gitu kapan sih kapan sih idola kita itu bisa kembali ke habitatnya atau bisa tampil kembali ke layar channel YouTube nya Fitriani Rizka kapan sih kita bisa melihat eh kedekatan Boya Rizka dengan pambu kembali seperti yang sebelum-sebelumnya gitu dan tanda tanya besar juga buat saya apakah setelah direlokasi kembali ke Bontang buaya Rizka memiliki sifat atau karakter yang sama seperti digutung nah itu tanda tanya saya apakah gue Rizka setelah dikembalikan dari tabang zoo ke Bontang kembali ke Bontang masih bisa atau masih bisa menerima Pak Ambo seperti awal di Sungai kan bisa jadi mungkin kayak orang tuh udah sebel gitu tadi gue Rizka udah nggak begitu mengenali Pak Ambo dan itu kan perlu proses untuk meyakinkan gue Rizka kembali dekat ke Pambo makanya kita tanda tanya besar gitu apakah Pak Ambo masih bisa dekat kembali dekat kembali di samping atau bisa mengelus-ngelus Boya Rizka seperti awal ya di Sungai Guntung oke kita tunggu kehadiran Boya Rizka di tempatnya lokasi yang baru di kawasan mangrove yang sudah disediakan sudah diperkenankan oleh Pak Ali ya sebagai pemilik kawasan mangrove di Bontang Oke terima kasih buat semuanya selalu dukung Boya Rizka kembali ke habitatnya dan Pak Ambo supaya sehat selalu dan tentunya buat teman-teman ikuti berita-berita update terbaru di channelnya Pak Ambo tentunya terima kasih buat semua yang selalu mengikuti dari awal sampai dengan selesai Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati